Assalamualaikum, hai teman-teman di video kali ini aku bakal buat deodoran alami untuk menghilangkan bau badan bau ketek atau bau ketia ya nah ini dia teman-teman ini deodoran alaminya, ini terbuat dari bahan alami ya dan ini membuatnya gampang banget dan bahannya mudah didapat di pasaran nah bagi teman-teman yang pengen tau gimana caranya, ikuti terus video ini ya oke teman-teman, ini dia bahan yang pertama ini tawas ya teman-teman bisa dicari di pasar nanti tawasnya dihalusin ini masih yang kasar teman-teman nanti aku halusin tawasnya bahan yang kedua itu adalah ini, air mawar nah segini aku beli 6 ribu per botol ya, ini air mawar keluaran pipa jangan lupa botolnya, ini aku pakai botol segini yang 100 ml ya oke, ikuti terus videonya ya teman-teman, aku bakal halusin tawasnya dulu ya ini dia tawas yang sudah aku hancurin ini tadi yang masih kasar tawasnya masih besar-besar bongkahnya dan sekarang ini yang sudah aku halusin tapi ini gak bisa halus banget cuma sampai kayak gini halusnya jadi sebelum dimasukkan ke botol tawasnya aku aduk dalam tempat ini dulu teman-teman aku pakai 1 sendok teh tawasnya teman-teman oke, ini tawasnya dimasukin di dalam tempatnya lalu masukkan 1 botol air mawar ini 100 ml ya teman-teman jadi aku pakai semua setelah itu diaduk diaduk sampai tercampur rata tawas dan air mawarnya oke, setelah seperti ini ini sudah diaduk sudah tercampur rata ya teman-teman kita diamkan dulu karena tawas ini nanti kalau tidak didiamkan dia bakal menggumpal di selangnya ini kan nanti botolnya akan pakai ini botol spray ya teman-teman botol spray jadi apabila tidak didiamkan dulu tawasnya bakal menggumpal dan masuk ke dalam selang jadi bakal menyumbat dan tidak keluar di atasnya jadi untuk menghindari itu didiamkan dulu tawasnya larutan ini campuran tawas dan air mawarnya didiamkan kurang lebih selama 10-15 menit agar tawasnya betul-betul mengendap ke bawah dulu baru nanti disalin ke botolnya ya teman-teman ini sudah aku diamkan sekitar 15 menitan ya nah sekarang aku bakal salin ke dalam botol nah ini botolnya salin oke nah ini teman-teman ini endapannya masih banyak kan karena tawas ini lama larutnya ya teman-teman jadi makanya aku diamkan dulu sebelum dimasukin ke botol ini dia deodoran alaminya nah ini warnanya memang seperti ini ya tena dia baru dibuat ya tapi setelah didiamkan selama satu hari dia bakal berubah menjadi bening warnanya dia bakal mengendap ke bawah tapi tidak akan menyumbat selangnya karena tadi yang gumpalan-gumpalan besarnya itu udah kita diamkan terlebih dahulu ya teman-teman ini buatnya gampang banget kan teman-teman dan modalnya juga gak mahal dan bahannya mudah didapat di pasaran karena cuma butuh dua bahan ya yang pertama itu tawas dan yang kedua itu adalah air mawar atau teman-teman bisa juga menggunakan air biasa air putih biasa dia tidak berbau kalau teman-teman mau yang lebih harum atau yang beraroma gitu lebih baik menggunakan air mawar kalau aku biasanya menggunakan air mawar seperti ini teman-teman dan aku sudah pakai sampai sekarang karena kulit aku termasuk kulit yang sensitif jadi banyak gak cocoknya dengan produk-produk seperti deodoran bedak atau sejenisnya ya teman-teman jadi aku pakai ini alhamdulillah sampai sekarang cocok nah bagi teman-teman ini tergantung jenis kulit ya penggunaannya ini gampang banget teman-teman tinggal disemprotkan ke ketia ketika sehabis mandi ya misalnya sehabis mandi pagi dan sore dan tunggu agak sedikit kering baru setelah itu berpakaian dan ini tidak lengket ya dan bisa menyerap keringan gampang kan buatnya terima kasih ya sudah menonton video ini jangan lupa kalau penasaran silahkan praktekan di rumah dan tunggu videoku selanjutnya ya bye-bye Assalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax